Intro Untuk SDG Desa Ini mohon maaf memang dari akhir Juni Itu ada satu kegiatan yang kemudian tim Gak cuma di kami sih Di banyak unit kerja itu kemudian positif gitu Sehingga memang harus banyak istirahat di akhir Juni sampai pertengahan Juli Sehingga memang ada kelambatan untuk yang SDG Desa Dan itu dari yang kemudian masuk dan di respon seminggu terakhir ini Ini mungkin perlu kami sampaikan sedikit mengenai bagaimana berbagai permasalahan itu muncul Yang pertama untuk input atau mengisikan pendata Karena ini dashboard SDG Desa ini diarahkan untuk pendata Terutama yang dari krisoner yang menurut informasi sangat banyak Dan kemudian memang ada desa-desa yang baru mulai gitu Yang pertama disini ada pendamping desa dan pendamping lokal desa Serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat untuk kabupaten Itu bisa mengisikan user Mengisikan pendata atau admin desa Nah yang terjadi adalah setelah mengisi itu Kemudian di bawahnya itu Di bawahnya itu ada apakah statusnya sudah atau belum Jadi yang mengisikan PD, PLD, dan TA kabupaten itu bisa mencek di bawahnya Sudah masuk atau belum Dan jika belum masuk maka dicek mengapal Ada sebabnya Memang aplikasi dashboard SDGs ini relatif lebih stabil Tapi karena stabil itu butuh kerijitan Rijit untuk kepastian untuk memasukkan user Jadi memang lebih banyak yang terpental gitu Ketimbang di API SDGs Makanya tidak usah sungkan untuk mengirim pulang ke 0812-188-06-075 Itu di tempat kami yang langsung kami sampaikan kepada tim penginput data Biasanya tidak lama tim ini menyelesaikan pada hari yang sama Jadi begitu masuk ke WA Kemudian kami share Kami bagikan ke tim penginput data Dia dalam waktu beberapa Ada yang beberapa menit Ada yang langsung dari WA-nya tim penginput langsung dimasukkan Kalau tidak ada masalah Kalau ada yang harus disesuaikan Kolom-kolomnya Itu juga tidak akan lebih dari sehari biasanya Kami cek setiap hari Seluruh tugas selesai di malam hari Kemudian Jika sampai ada yang tidak bisa Kami memang memerlukan Nomor NIK Misalnya kami cek apakah datanya itu terhapus Atau tidak Karena banyak juga yang Yang menghapus dan terhapus Itu tinggal kami Atau nanti PLD, PD, dan TA kabupaten tinggal restore Maka datanya akan kembali Atau yang ada masalah soal kesalahan isi Kemudian misalnya perlu diperbaiki Itu juga ada bagian untuk mengeditnya Jadi apakah ada yang lupa password Karena pas masuk itu memang harus ganti password Ini sesuai harapan dari lapangan Passwordnya untuk tiap pendata Supaya dibedakan dan khas bagi pendata Kalau sulit atau lupa Maka ada fasilitas reset password Itu akan kembali passwordnya Username-nya NIK Dan passwordnya nomor HP Yang didaftarkan Tapi kalau sampai ada kesalahan lokasi Itu memang perlu sampai ke Mengedit lokasi Jadi disitu akan ada edit lokasi Dan kemudian Disana Nanti akan kelihatan Lokasi yang harus diedit Ada dua level Level di tim untuk mengedit lokasi itu Yang disitu bersama-sama dengan tim input user Itu mengeditnya satu per satu Tapi kalau harus banyak Maka tim teknis yang bisa akses ke server database Itulah yang akan mengedit Jadi posisinya begitu Kemudian Bagaimana dengan pengisiannya Jadi untuk yang selama ini mengisi dengan android Itu datanya tidak hilang Sudah pasti tidak hilang Dan datanya itu sedang proses cleaning Jadi ada tim yang cleaning database Kita mengetahui dulu dari Gus Isandoyo itu Ada yang double Ada yang kosong Begitu Dari kritik-kritik beliau Kemudian disusun tim database Untuk mencek semua Nah itu Sekarang sedang dilakukan Ada sebagian yang bisa langsung Ada sebagian yang harus manual Seperti biasa memang database seperti itu Ada yang bisa langsung Cleaning seluruhnya Tapi ada juga kolom-kolom Yang sebagian memang harus di-check manual Tentu saja ada strategi Manualnya bukan terus manual satu per satu Tapi langsung kelihatan Yang double atau kosong Dan itu yang kemudian di-check di atas di bawahnya Terima kasih telah menonton